Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bret, kali ini gue ada project pemasangan lampu sorot LED 2000 lumen Dipasang di KLX Untuk kali ini gue mau cerita dulu Lampu LED nya sih kayak gini bret Kalau untuk 2000 lumen itu ini lumayan juga sih bret Sudah terang banget kalau untuk motor-motor The Tracker KLX Tipenya sih dua lampu mata begini bret Jadi pokoknya dia terang banget lampunya Pemasangannya sih gampang kayaknya sih Gampang-gampang susah nanti gue kasih tau cara pemasangan ala-ala gue bret Jadi kalau misalkan ala orang kan ada yang beda-beda Jadi ala-ala gue sih gue udah pemasang ini Alhamdulillah udah tiga kali ke KLX Anti ngedrop bret Jadi nanti gue kasih tau cara pemasangan simple dan Gampang pokoknya Ikutin terus video gue bret Oke bret sekarang kita lihat dulu nih Apa aja sih yang dikasih sama Produk lampu LED ini Apa bracket-bracketnya doang Apa lampunya doang Oh ternyata dapat bracketnya juga bret Bracket yang buat masang ke lampunya Sama baut-baut Sama kunci L kayaknya Kunci L yang buat masang lampu L4 nya Jadi kayaknya sih pemasangannya disini bret Jadi datar disini yang ditempelin ke bracket Segitiga Kalau untuk sok depan Apa sih namanya ini Wheeljam Wheeljam ini lumayan sih Ada udah ada lubang bautnya di atas Jadi gak usah pusing-pusing bikin bracket Paling kita akan lakarin bikin dong untuk Segitiga kelex sih Kalau pernah gue pasang itu dia bikin bracket lagi sih biar rapi lagi Begitu sih bret Ikutin terus video gue bret Jadi gini bret Kalau gue sih pribadi Cara pemasangan lala gue Gue nyari Strum dari kontak Ini kabel kontak dari bawah Dalur bawah Jadi ini warna putih Jadi gue ngambil dari atas Atasnya itu warna coklat Jadi kalau misalkan gue warna putih Dia ngikutin gak ngikutin saklar bret Jadi kalau saklar mati dia masih bisa dikontak Lampu dia masih nyala Kalau misalkan ngikutin dari kontak motor Dia langsung kontak mati dia ngikut mati Tapi kalau misalkan dari warna putih ini Kontak motor mati dia gak ngikut mati Masih bisa dinyalain di kontak lampunya bret Mobil lah kayak model kayak mobil gitu bret Jadi gue ngikutin yang warna coklatnya aja Jadi gini bret Ini kalau ala gue sih Gue ngambil dari kabel coklat Yang dikontak motor kayak leg ya Kalau setiap motor itu beda-beda Nanti kalau Honda gue kasih tau warna apa aja Ini yang warna merah dari lampu ini Lo masukin ke coklat Nah dari yang kontak ini Ini kan kontak variasi Nanti kalau misalkan lo pakai kontak Bawakan Bawakan The tracker atau ke legnya Ntar dulu liat tuh warnanya apa Gue sih Ini inget-inget tupa nanti kalau gue ada pemasangan kontak standar gue kasih tau Halo gue sih kalau misalkan ada cara masing-masing sih Insya Allah kalau ngikutin cara gue sih gak ngedrop sama sekali ya Jadi dari lampu ini Jadi dari lampu ini gue ambil warna kontak ini Nah dari ini kontak Lo gak perlu ngancurin kabel yang disini bret Ini lampu lumayan terang sih kalau untuk buat Nanti gue kasih tau malamnya kayak gimana lampunya Emang sih penampilan ada gede tapi itu selera Kalau gue sih senangnya yang terang-terang sih Sekarang sini udah ketemu semua jalurnya bret Ini tinggal ke masa Kalau masa sih enak Tinggal di lakbanin doang Sebagusnya sih pakai lakban solasi bakar bret Karena gue kebutuhan lagi sih gue pakai solasi hitam biasa Intinya cuma satu dari kontak ini Dari lampu jalur lari ke kontak Kontak motor Terus yang satu lagi Yang masanya warna coklat dari lampu itu Ewan hitam dari lampu itu larinya ke saklar Lampunya Ini saklar lampunya model kayak gini bret Nah yang dari lampu keluaran dari saklar ini Ini larinya ke masa Itu aja sih bret Terima kasih